Pada soal diketahui vektor P dan Q dengan sudut diantaranya adalah 60 derajat diketahui pula panjang vektor P adalah 6 dan panjang vektor Q adalah 10 nah disini yang ditanyakan adalah panjang vektor P plus Q nah sebelumnya kita akan tuliskan dulu rumusnya misalkan kita punya vektor U dan V maka kita akan tambahkan vektor U dan vektor V lalu kita cari panjangnya nah itu dengan cara kita mengakarkan panjang vektor U ditambah oh ini dikuadratkan ditambah panjang vektor V dikuadratkan ditambah 2 kali panjang vektor U dikali vektor V panjang vektor V dikali cos theta dimana theta itu adalah sudut diantara vektor nah lalu kita akan cari untuk panjang vektor P plus vektor Q maka sesuai yang sudah kita tuliskan tadi rumusnya dia adalah panjang P kuadrat ditambah panjang Q kuadrat ditambah 2 kali panjang P dikali panjang Q cos theta nah disini kita akan substitusikan untuk panjang P nya adalah 6 maka 6 kuadrat ditambah Q nya adalah 10 maka 10 kuadrat ditambah 2 kali P nya 6 Q nya 10 dikali cos dari diantaranya adalah 60 derajat maka kita akan hitung 36 ditambah 100 ditambah 120 dikali cos 60 itu adalah setengah nah disini kita bisa bagi dulu kita bagi hasilnya adalah 60 maka kita bisa menjumlahkan 36 ditambah 100 ditambah 60 hasilnya adalah akar 196 akar 196 adalah 14 maka kita dapatkan panjang vektor P plus vektor Q itu adalah 14 atau kita bisa pilih jawaban pada opsi C terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!